Dengan perkembangan ilmu dan teknologi abad 21, memaksa manusia juga harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Soft skill adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Semua ini merupakan indikator keterampilan abad 21 yang harus dikuasai oleh pelajar. Meski berprestasi dan mewakili sekolah dalam kompetisi Olimpiada Biologi, siswi SMA Negeri 4 Bandung, Dwiatma Puspita Rahmani, dinyatakan tiga yang kelas dikaren yang mendapat nilai nol untuk salah satu pelajar. Pemerintah untuk fokus pada pengembangan kualitas SDM di tahun 2019 menjadi salah satu langkah yang diharapkan dapat membuat Indonesia tidak tertinggal. dan menjadi syarat mutlak suatu negara dalam bersaing dengan globalisasi. Namun juga harus berbekal keahlian dan spesialisasi tertentu agar bisa bersaing dengan SDM dari negara lain. Pengalaman public speaking gue tidak didapatkan memang dari kampus, tapi dari zaman gue masih kuliah, gue udah kerja di radio. Kita pasti menuntut waktu lebih banyak. Waktu yang lebih banyak diberikan dengan pembelajaran yang 100% dengan hati yang sungguh-sungguh akan menghasilkan suatu hasil yang terbaik. Ada satu yang menjadi perhatian khusus kami. Sepenuhnya kami percaya bahwa pengetahuan dapat terbentuk dalam situasi kelompok, di mana anggota di dalamnya saling aktif berinteraksi dengan berbagi pengalaman dan saling mengambil peran. Pembelajaran dengan metode pendekatan berbagi pengetahuan dan pengalaman antara aktor yang terlibat menjadi sebuah pengharapan kami. Mengingat terbatasnya platform yang bisa dijangkau, ini alasan utama kami ingin menjadikan bertumbuh scholarship sebagai solusi yang ingin ditawarkan. Kami ingin menciptakan wadah pelatihan yang mana penerima biasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan keterampilan komunikasi apik yang tertuang pada pelatihan public speaking, writing, dan desain visual. Platform ini adalah bentuk komitmen kami untuk membantu meningkatkan pengembangan skill abad 21 bagi pelajar menengah atas secara kolaboratif dan terus konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih telah menonton!